Bismillahirrahmanirrahim Berikut ini adalah salah satu trouble ya yang dihadapi seseorang jika Anda punya flash disk ya ketika dibuka datanya hilang padahal di dalamnya itu ada datanya itu salah satu caranya bisa dilihat di video ini contoh ya kita lihat di flash disk ini kita klik kanan properties ini kan kalau kita lihat disini kan ada datanya yang digunakan use space 2,41 giga sisa yang bisa disimpan disini 1,17 giga disini ada datanya kalau dilihat secara manual dari windows explorer atau remote computer di klik langsung seperti ini, tidak muncul padahal di dalamnya ada, cara yang paling gampang adalah yang pertama kita tutup dulu disini terus kita buka comment from windows air, muncul menu seperti ini cmd ini saya buat videonya supaya besok kalau error bisa lihat ini lagi disini kita lihat data jendengan itu itu ada di drive F pulau putih nih di drive F nah kita masuk ke drive F F.2 masuk command prompt dulu jadi tadi with air saya ulangi cmd enter atau oke nanti muncul menampaknya seperti ini terus F.2 ini F nya itu menyesuaikan dia dikenali apa di komputernya kalau sudah enter masuk enter kalau sudah kita ketik gini cd cd toching directory cd spasi petik gitu tekan tab gitu terus enter nah ini namanya folder kosong ya ini virusnya itu membuat folder kosong data kita dihiden disitu disembunyikan disitu kalau sudah kita ketik start titik gitu enter nanti buka explorer ini file nya terus sudah ini di block semua select all atau kita bisa tekan di keyboard kita control A kita cut kita pindah control X kalau pakai keyboard atau klik kanan cut kalau pakai keyboard control X kita pindah langsung ini kita buka pindah explorer baru kita klik disk kita disini kita klik kan kosong kita paste disini paste disini kita tunggu ini kecepatannya 8 item per detik sudah selesai seperti ini kita harus menghapus folder yang kosong tadi caranya ini kita tutup kita tutup folder yang kosong ini kita hapus kita keluar dulu ctt2 ftt2 balik lagi disini ini kita keluar cd ttt rm spasi petik kalau gak bisa kita pakai rmdir petik rmdir spasi petik tekan tab enter director link empty kita pakai rm spasi min n petik kita coba lubah aksesnya dulu kita lubah dulu aksesnya dls atrib min s min h min r min a petik kita hapus lagi rm dir petik rm petik cls kita up juli kalau dari sini gak bisa kita coba dari sini kita buka ini saya tutup kita buka explorer kita masuk ke kulo putih ini ini kan ada folder kosong ini ini kita masuk ke kita klik langsung kita shift di kipur kita shift iusut one permanent delete ya this all yes hilang ini sudah hilang ini sudah berhasil ini file-file nya oke berikut kita coba buka file misalkan proposal ptk misalkan contoh bisa gak file-nya dikembalikan dibuka jangan sampai ini bisa yang lain tutup misalkan kkp kkp folder kkp 19 2023 kuih siapa dia misalkan program barikah misalkan kuih siapa dia oke kuih siapa dia misalkan oke ini seperti ini ini berarti file-nya sudah bisa dibuka gitu caranya tadi buka komen prom winr cmd masuk ke drive-nya ini dikenalikan F masuk ke F f f d.2 kalau dikenal g d.2 enter si disepasi betik gitu tadi ya itu 興ibus itu cara mengembalikan file yang dihiden sama virus 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 bisa juga